Intro Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Nah ini air bersih atau air minum disini merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Di mana kualitas air baku bisa kita ambil dari air permukaan atau dari air tanah, mata air, air hujan untuk diperlakukan perlakuan yang berbeda dalam mengolah setiap jenis sumber air baku. Modul ini menyediakan penjelasan mengenai beberapa alternatif pengolahan air dari berbagai kualitas air baku. Untuk penologinya ini termasuk bukan dengan jaringan perpipaan. Jadi di PU itu Pak dikenal satu petunjuk atau pedoman itu ada namanya dengan jaringan perpipaan dan ada dengan bukan jaringan perpipaan. Jadi saya menguploatasi ini masuknya ke bukan jaringan perpipaan. Lanjut Pak. Nah disini karena kita ingin mengetahui proses pengolahan air baku menjadi air minum atau air bersih, dari awal air baku itu ini dari tahun ke tahun tolak ukurnya sampai sekarang itu PP82 tahun 2001. Air baku yang bisa dibuat menjadi air minum. Tidak pernah berubah Pak dari 2001. Nah PP82 ini dikeluarkannya oleh lingkungan hidup. Saya juga tidak tahu kenapa tidak pernah ada pembahasan di dalam air baku ini. Nah untuk tolak ukurnya menjadi air minum itu kita sudah terakhir ada Permenkes yang 416-1990. Ini juga air bersih sudah cukup lama Pak tidak pernah berubah sampai sekarang. Karena di Direktorat Air Minum tidak mengenal sila air bersih. Inginnya semua menjadi air minum. Tapi air bersih ini kalau kita mau pakai Permenkesnya 416. Terus yang Permenkes yang terakhir itu 482-2010 persyaratan kualitas air. Nah itu yang kita ambil yang terakhir. Nah ini yang berubah terus. Jadi setiap tahun, bukan setiap tahun ya kan. Beberapa kali itu selalu ada perubahan. Kalau air bersih tadi dari dunia. Nah yang terakhir keluar PP-122A 2015 tentang sistem penyediaan air minum. Nah untuk bangunan, karena ini bukan jaringan perpipaan. Jadi saya tidak terlalu banyak membahas untuk yang air bakunya paling pipa tradisi dan ada unit perasaan di datasi. Untuk bangunannya sendiri, ini cukup banyak yang termasuk bukan jaringan perpipaan. Ada sumur dangkal, ada sumur dalam, ada bak penangkungan air hujan, ada bangunan penangkap mata air, ada saringan rumah tangga, ada distilasi surya atap kaca, ada saringan pasir lambat, terus tahuku. Tahuku itu terminal akhir, terminal air, hidrat umum, kerat umum, lupa. Jadi istilahnya tahuku. Lanjut Pak. Nah dari air baku itu dan unit bangunannya, kita mengenal kalau kita ngambil air hujan, itu selalu ditampung, ada bak penampungnya. Kalau air tanah itu ada perlakuannya, dari matah air itu brown captering. Kalau dari air tanah dangkal itu bisa sumur gali atau sumur kompat tangan dangkal. Kalau air tanah dalam, sumur dalam atau sumur board. Nah kalau air permukaan itu memang yang untuk keberuhan tinggi, warna tinggi, tercemar berat, itu kalau kita bisa ngambil dari sungai. Cuman kalau untuk yang bukan jaringan perpipaan, itu memang cukup banyak intik-intiknya danau. Tapi nanti saya akan memberikan khusus untuk air permukaan atau air anu yang mengandung besi atau tinggi. Itu yang sederhana sekali. Karena kita tidak bicara tentang instalasi pengolahan air yang betul-betul dari sumbernya. Nah ini sistem bukan jaringan perpipaan yang tadi sebetulnya saya sudah sebutkan. Dari mulai ada sumur dangkal, sumur dalam, saringan rumah tangga, bioterasi bertahap, pengolahan air tanah dengan kandungan besi dan mangan tinggi. Mungkin tidak pernah mengenal ya air sumur yang kata-kata mengandung besi dengan besi dan mangan yang tinggi. Itu sebetulnya seperti apa sih pengolahannya? Itu ada, kami sudah lakukan. Terus instalasi pengolahan air sederhana ini juga banyak. Dari keberuhan yang rendah sampai keberuhan yang tinggi. Terus ada hidrat terunggung. Terus ada penampung air hujan. Mungkin hanya kalau dengar, lah kan biasa penampung air hujan. Kenapa mesti harus ada, ini ada S&P-nya Pak, ada perlindungan mata air, juga ada petunjuknya, dan destilasi surya atap kaca. Ini diutamakan untuk daerah yang pesisir, pantai, yang susah mendapatkan air untuk air minum. Nah sistem perpipaan yang di bawah tidak akan saya bahas, karena ini bukan masuk yang di sini. Saya hanya membatasi yang bukan jaringan perpipaan. Sudah, Pak. Ya, ini maksudnya ada sumbernya, yaitu melalui sumur dangkal dan dalam. Kemudian ada sistem saringan rumah tangga gitu ya. Jadi ini cerita ini adalah cerita tentang proses ya. Atau gimana ini? Ada sebetulnya saringan rumah tangga itu di sini, Pak, nanti ada gambar itunya yang kita lakukan dari keturuhan yang rendah sampai dengan keturuhan tinggi. Tapi sebetulnya nanti bisa digantikan dengan kipas, instalasi pengolahan air sederhana kipas, Pak. Nanti sama, mereka juga mencari keturuhan. Baik, Pak. Maksudnya ada... Ya, Pak, sebentar. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, berarti ini sumur itu ada sumbernya gitu ya. Terus kemudian, saringan rumah tangga, kemudian filtrasi bertahap dan instalasi pengolahan air sederhana itu alternatifnya ya. Alternatif cara mengolahnya gitu ya. Ya, betul, Pak. Jadi belum tentu yang kita ambil di sumur dangkal itu sudah langsung bisa diminum atau di apa. Nah, itu ada perlakuan. Kalau sumur dangkalnya mengandung besi yang tinggi, mengandung kekeruhan, itu diolahnya seperti apa. Jadi nanti juga ada cara pemeriksaan yang sangat mudah. Nah, kalau kita tahu besi tinggi dari mana ya, tahu kekeruhan. Ada kekeruhan kan, kita tidak mungkin memeriksa ke lab kan, Pak. Nah, itu ada caranya, Pak. Tersendiri gitu untuk rumah tangga. Nah, ini sebetulnya ada perlakuan yang tadi saya sebutkan sumber itu. Ada air hujan, ada air mukaan, ada air tanah, dan yang terakhir adalah dalam apa air. Di mana air hujan itu sebetulnya cukup dengan penampung air hujan. Cuman jangan salah kaprah, kalau sepertinya orang sudah aman lah pakai penampung air hujan, langsung bisa diminum. Tidak, karena di situ masih kadar apa, apa namanya itu, yang suka gondongan itu, Pak. Jadi kurang ininya. Nah, jadi makanya perlu ada saringan. Nah, yang selama ini yang dilaksanakan, orang langsung berminum air hujan. Itu tidak boleh. Nanti ada, saya kasih teknologinya, saringannya harus berapa atau berapa. Nah, yang selama ini selalu dari proyek air minum, hanya membagikan penampung. Sudah aman. Padahal tidak seperti itu, apalagi yang tinggal di pesisir di pantai gitu, Pak. Itu kan hanya dibagikan. Yang kedua air permukaan, di mana air permukaan ini sebetulnya ada pasir di bawah cepat, terus ada keteruhan. Nah, kalau air permukaan ini sebetulnya yang lebih banyak itu ada tiga kriteria. Ada air yang belum tercemar, terus ada yang keteruhannya lebih kecil dari 50, ada keteruhannya lebih besar dari 50. Di mana kalau yang tercemar berat, ini memang agak susah perlakuannya. Nanti kita juga belajar kalau tercemar berat, cuman untuk masyarakat mungkin ini harus diadakannya oleh suatu proyek. Tapi kalau keteruhannya lebih kecil dari 50 NTU, itu bisa dengan saringan pasir lambat sebetulnya. Jadi, saringan pasir lambat ini adalah suatu teknologi yang mudah dan murah pemeliharaannya yang bisa ditiru masyarakat. Sedangkan yang keteruhan lebih besar dari 50 NTU, itu memang ada juga pengolahannya yang agak lebih susah, yang nanti ada namanya filtrasi bertahap atau apa untuk yang keteruhan ini. Untuk air tanah, sebetulnya ini ada sumur dalam, ada sumur dangkal. Kalau sumur dangkal mungkin relatif yang saya tahu selama ini, airnya itu agak bagus. Jadi, saya di rumah sendiri tidak pernah pakai sumur dalam atau ini, pakainya sumur dangkal. Karena relatif airnya bagus, tapi tidak semua daerah kita dapat seperti itu. Dengan kan lebih luas, untuk daerah rumah saya belum tentu di rumah sebelah saya itu bisa menikmati air yang sama dengan air sumur yang saya punya. Belum tentu. Itu adalah ada tata air di bawah tanahnya, pak. Mungkin kalau dia mengambil kebetulan tata tanahnya kurang bagus, ininya, ya mereka mendapatkan air yang jelek. Nah, itu biasanya mengandung besi. Kalau biasanya air tanah itu besi, pak. Bukan dia tidak keruh, tapi besi yang ada. Itu terus yang mata air. Mata air ini sebetulnya relatif dari segala macam pengolahan yang paling murah. Jadi, bersyukurlah kalau mempunyai sumber suatu daerah itu adalah mata air. Karena kalau mata air ini tidak perlu keadulan, tidak perlu apa. Makanya Malang itu nomor satu di Indonesia yang mempunyai semua sumber airnya mata air. Dia lebih, apa, PDAM-nya paling baik, pak. Malang mungkin daerah yang lain ada yang saya tahu karena saya sering ke Malang. Suami saya dari Malang, betulnya. Jadi, itu baik. Tapi kalau sudah mengambil air dari sungai, itu pasti PDAM-nya ya mungkin dia perlu biaya yang besar. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Untuk aplikasinya segera. Terima kasih. 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 Terima kasih.